Persaingan menuju gelar juara Liga Primer Inggris musim ini akan ditentukan sampai pertandingan terakhir ya guys Jangan sampai tertinggal info menariknya Namun sebelum lanjut bisa kalian buat like dan subscribe dulu untuk dapatkan informasi berikutnya Ketat benar-benar ketat Persaingan perburuan gelar juara Liga Primer Inggris musim ini benar-benar akan ditentukan hingga pertandingan terakhir di pekan ke-38 Arsenal yang di pekan ke-37 tadi malam melakoni pertandingan tandang ke Old Trapper Sukses kalah kantuan rumah Manchester United dengan skor tipis 0-1 Kemenangan ini tentu saja membuat perolehan poin mereka bertambah menjadi 86 Menyalip sang pesaing Manchester City yang mengemas 85 poin Kedua tim kini hanya berjarak 1 poin saja Namun The Citizen masih memiliki satu laga tunda kontra Tottenham Nah The Citizen akan bertandang ke markas Tottenham pada Rabu 15 Mei 2024 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTP Jika anak asu pep Guardiola tersebut mampu mencuri kemenangan dari Son Hyung Min CS Maka mereka akan menyalip Arsenal di puncak klasemen dengan mengoleksi total 88 poin Sementara itu jika hanya mampu meraih hasil imbang Maka poin kedua tim akan sama yaitu 86 poin Arsenal masih akan tetap berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol plus 61 Sementara itu Manchester City hanya memiliki selisih gol plus 58 Kedua pelatih baik Pep Guardiola maupun Mikel Arteta akan habis-habisan di laga terakhir Pep Guardiola sedang dalam misi mempertahankan gelar juara dan memecahkan rekor era Premier League sebagai tim yang meraih gelar juara 4 kali beruntun Sementara itu Mikel Arteta sedang dalam upaya berbuka puasa gelar Liga Inggris untuk tim yang dilatihnya Arsenal terakhir kali menjadi juara di musim 2003-2004 atau tepat 20 tahun yang lalu Nah ada pun pertandingan terakhir di pekan ke-38 antara kedua tim Yang pertama Arsenal akan menjamu tamunya Everton di kandang mereka Emirates Stadium Pada pertemuan pertama di Liga Inggris musim ini Arsenal sukses kalahkan Everton di kandang mereka sendiri dengan skor 0-1 Sementara itu Manchester City akan menghadapi tim tamu West Ham United di kandang mereka juga Etihad Stadium Pertemuan pertama di ajang Liga Inggris musim ini Manchester City sukses kalahkan tuan rumah West Ham United dengan skor 1-3 Nah menurut kalian kira-kira apakah Arsenal atau Manchester City yang akan keluar sebagai juara di ajang Liga Inggris musim ini Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys